Intro Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut jika Gen Z menjadi petani yang rajin akan mendapatkan penghasilan 30 juta rupiah per bulan. Dalam mengembangkan program Presiden Prabowo Subianto mencapai suasembada pangan, Kementerian Pertanian melibatkan generasi milenial dan generasi Z untuk menjadi petani. Intro Amran Sulaiman mengatakan pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari 15 orang untuk menggarap 200 hektare lahan. Intro Nantinya para kelompok tani akan diberi alat mesin pertanian senilai kurang lebih 3 miliar rupiah. Bahkan ia menyebut sudah ada 2.300 calon petani milenial yang mendaftar. Jika para petani ini rajin maka para petani dapat mengantongi pendapatan 30 juta rupiah per bulan. Intro Menurut Amran, penggunaan teknologi menjadi cara untuk menarik milenial serta gen Z menjadi petani. Intro Karena katanya, milenial mau terlibat bila menggunakan teknologi tinggi dan jauh lebih menguntungkan daripada menjadi pegawai biasa. Amran menunturkan bahwa penggunaan teknologi dan pembuatan klaster pertanian untuk milenial menjadi langkah transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Intro Sehingga dengan cara tersebut ia mengklaim negara kita bisa sejajar dengan negara maju seperti Jepang. Intro Diketahui pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya 10 triliun rupiah hingga 15 triliun rupiah untuk menyiapkan alat pertanian benih hingga putih. Intro Diketahui pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya 10 triliun rupiah. Intro Diketahui pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya 10 triliun rupiah. Intro Diketahui pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya 10 triliun rupiah. Intro Diketahui pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya 10 triliun rupiah. Diketahui pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya 10 triliun rupiah.